Terima kasih telah menonton Kebetulan ini ada lubang kontrol ya Jadi kita bisa lihat yang terjadi seperti apa Oke ini ada bekas basah ya Jadi tidak banyak Ada bekas basah disini Nah ini ada bekas basah Ini nanti kita cek di sisi luar sana Itu biasanya Ya biasanya itu ada retakan antara bangunan lama dan baru Tembok ini adalah tembok lama Jadi pekerjaan saya disini Kemarin adalah pasang atap Kemudian Bagian dalam ruangan Pelafon Listrik Dan finishing sampai interior Jadi ini tembok lama Dan di atasnya itu Karena atapnya saya naikkan Jadi saya nambah pasangan batak Nah disitu sering terjadi permasalahan Oke siang ini kita akan memperbaiki Atap yang tembus Jadi Masalahnya apa Kita akan cek Bagaimana perbaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini sumber masalahnya Jadi ini tembok lama ini Ini tembok lama Ini pasangan atap baru Terus kita tutup dengan lampur Terus kerpus seperti itu Ya seperti tampak itu Nah ternyata Ini di posisi ini Enggak kelet Ini kelihatan basah Ini kelihatan basah Nah kalau kelihatan basah ini Berarti ini ada air Ini kan apa Enggak kelet dengan sini Jadi solusinya gimana Kerpus lama Ini kerpus lama Kita bongkar Kita bikin baru lagi Ya ini sudah ketemu ini Permasalahannya disini Jadi kalau hujannya enggak deras Enggak begitu kelihatan Ini kan kelihatan Nah ini kerpus lama Ini kerpus lama Kita bongkar Ya Kecil Nah ini Ini pertemuan ini Nah ini Ini ada tanda Tumput ya air Nah ini kelihatan Nah ini Ini basah Ya itu ada bekas basah Pokoknya kalau Memperbaiki Kalau kita bongkarin luar Dan di dalamnya itu Tidak lain dan tidak buka Tapi kalau bongkarin luar Ini terlalu Lebih gelap Ini terlalu Lebih gelap Ini terlalu Ini kita bongkar Bongkar mas Sampai salah Ini satu hilang Jadi nanti ini benutuk Plesteran baru semua Nah ini nanti tetap ada sambungan Nanti retak lagi Ya Ini retak lagi Nah ini bekasnya basah Semua ini Men tadi bilang Ini garing kayak gini Ya ngerti Ini garing ini Kita terlas Rasa dikandani Ayo men Bongkar men Ini akan bongkar Seneng epol Ayo Ini dantan ini Wah dantan yang limon Ayo Atas men Tahu atau Ketan ini empuk men Cokalat Banyak Nah iya Ini sambat atas Banyak yang tembusnya Berarti empuk Ya iya Ini ngomong atas Banyak Lebih gelap Berarti empuk Nah coba Ini Garing Garing rasa Garing rasa Dicari itu yang basah Itu berarti dilewati banyu Basah dilewati banyu Bah itu basah Itu botonnya satu lagi Bawai Itu loh tadi itu loh Bawai 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 di Ini setelah Kenteng kerbus dibuka Ini kelihatannya Bawahnya itu Banyak lumut Lumutnya artinya Air itu Masuk ke situ Ini bangunan Ini kerbus lama Ini masuk ke situ Setelah Kenteng kerbus dibuka Ini bawahnya Banyak sekali Lumut Ini Ini banyak sekali Lumut Berarti Nah ini ada bekas Warna-warna ini Airnya masuk di situ Ini kerbusnya Anu Sudah enggak Nahan air Sudah tembus air Jadi ini semua Kerbus-kerbus ini Kita bikin baru lagi Kita ulangi lagi Dibikin baru Yang lagi Yang baru Nah itu ada bekas Basah Mas Mas Kasno Itu bawah Itu basah Iya kan Nah itu air Masuk situ Entah dari mana Kayaknya sambungannya Anu ya Kendeng yang merembas Ya bisa Itu basah Terus Terbus Terbus Tidaknya Dilepas Dikati Lester Hacian Terbus Jadi Terbus Lester Hacian Cos Tidak Sudah Untuk memberi Largifian Hacian Semeduk Terus Terus Seperti Yang Terus Dan Terus 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati